Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya pendeta Henry Tandianta MPS Kita akan membahas sebuah tema ya Perbedaan Aulohu dan Aulohu Ya secara Secara fisik tulisannya beda Kalau Aulohu itu Hunya digabung dengan Allah Dan satu lagi Aulohu Hunya dipisah Bapak-Ibu sejarah Hu itu dalam bahasa Arab Kalau bahasa Ibrani Ha Jadi kalau Yesua Ha Masiyah Artinya Ha itu Yesus Yang dia itu Ha Masiyah yang Kristus Makanya Ha atau Hu yang dipisah Itu menunjukkan secara khusus Sudah spesifik dia itu dia gitu ya Yesua Ha Masiyah Ya seperti itu Kalau bahasa Arabnya Hu Ya baik Aulohu dan Aulohu yang Hunya digabung Dan Aulohu yang Hunya dipisah Ya bisa berupa Aulohu Akbar Yang umum ya yang umum kita dengar Aulohu Akbar Aulohu Akhat Kalau melafalkannya sama Aulohu sama Ya Kalau orang gak ngerti Gak tahu bedanya Sama-sama Pak Aulohu Akhat Aulohu Akbar Gak tahu bedanya Tapi kalau saya yang baca beda Karena saya bacanya begini Aulohu Akhat Nah jadi Hunya itu dipisah Aulohu yang Akhat Baik Bapak Ibu Sudara ini ada dasar ayat Alkitabnya Paulus itu di Tanah Arab 17 tahun Jadi dia paham betul Dia menulis 1 Korintus 8 ayat 5 Ada banyak Aulohu Ya Yaitu Allah yang banyak Aulohu yang Hunya digabung dengan kata Allah Itu adalah Jama' Jama' ya Ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian Baik di surga maupun di bumi 1 Korintus 8 ayat 5 Lalu ayat 6 dia tulis Hanya ada satu Allah Nah ini Aulohu Hunya dipisah Punya nama disitu Isa'almasi Yesus Kristus Jadi Bapak Ibu Sudara Membedakan Aulohu Yang lempeng saja Hunya digabung dengan kata Allah Itu artinya Aulohunya tidak punya nama Kalau dipisah Aulohu Hunya dipisah Aulohunya punya nama Aulohunya orang Kristen Aulohu Hunya dipisah Punya nama Isa'almasi Silahkan Anda cek ya Di dalam Yudas 1 ayat 25 Aulohu Akhad Punya nama Isa'almasi Allah yang Esa Punya nama Isa'almasi 1 Korintus 8 1 Korintus 8 Ayat 6 Allah yang Esa Punya nama Isa'almasi Aulohu Akbar Punya nama Isa'almasi Titus 2 Ayat 13 Ya Ya Pak ya Jadi clear Titus 2 Ayat 13 Kemudian Itu ya Yudas 1 Ayat 25 Yang biasa kita sering dengar Aulohu Akhad Dan Aulohu Akbar Ya Jadi Pak Sekarang Sekarang clear Pak ya Di luar sana itu Masih ngotot terus Aulohu Akbar itu Alah kami Lampok dipelajari Hunya gabung Apa enggak Dikabung Pak Tidak dibisah Ya itu Aulohunya Pasti gak punya nama Hayat Anda cek Anda mengimani Aulohu Akbar Iya Pak Aulohu Akkad Iya Pak Hunya digabung apa enggak Dikabung Pak Punya nama enggak Enggak Pak Nah beda sama alahnya orang Kristen Aulohu Hunya dipisah Yang itu tuh Khusus tuh Itu tuh Siapa Punya nama Isa Almasih Ya Seperti itu ya Aulohu Akbar Aulohu Akkad Hunya dipisah Pasti punya nama Kalau di dalam bahasa Ibrani Ha Makanya Yesua Ha Masih Yah Ya Yesus Yang Masihah Ya Seperti itu Baik Kadat singkat dan clear Ada yang nanya ini ke saya Supaya menjadi Pembelajaran kita Dalam bingkai Indonesia Pancasila Iya Pak Ya kita tuh kadang gak Ya Silahkan Anda imani Masing-masing Anda mengimani Allahuakat Allahuakbar Silahkan Tapi saya bisa Ngasih tau Kalau Hunya digabung Pasti tidak punya nama Allahuakbar Punya nama gak Ya Ya Enggak punya Pak Ya pasti Allah Hunya digabung Cek aja Iya bener Pak Nah beda dengan Kristen Kalau Kristen Allahuakbar Hunya dipisah Punya nama Siapa Isa Almasih Allahuakad Punya nama Semua ya Gelar-gelar yang Sering Anda dengar Itu semua Di Alkitab Ada namanya Maha suci Maha tinggi Subahkanauta Allah Ada namanya gak Ada Yesaya 57 Ayat 15 Siapakah Aku Jelas Secara spesifik Aku Aku itu siapa Isa Almasih Ya Akbar Ya Azha misalnya Azha itu Allah yang perkasa Ya Ada namanya gak Ada Yesaya 9 Ayat 6 Siapa Yesus Jala misalnya Maha Agung Ya Azha Bajalah Kan begitu kan Jalanya di dalam Alkitab Ada ayatnya Ada Habaku 3 Ayat 3 Punya nama gak Punya Aku Semua aku Itu Yesus Ya Jadi Allahnya orang Kristen itu Berkata aku Bukan Bukan perkataan Kata orang ya Yesus sendiri yang berkata Aku Artinya spesifik Ya Clear ya Kita Indonesia Kita Pancasila Silahkan anda imani saja Ya Tapi yang penjelasan kayak gini Gak akan anda dapetin Dari manapun juga Ya Orang cuman Allah 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 Gitu kan Orang semua begitu kan Allah Allah Ya Yang di luar Pager Teriak-teriak Allah Tapi sambil Meneriakan Kebencian Penjarakan Ini Waktu demo itu Demo ke Yaitun Dua-duanya kan teriak Allah Di luar pager Para pendemo Teriak Allah Ditambahin dengan Apa Ucapan-ucapan Kebencian Di dalam pager Allah Allahuakbar juga Sambil nyanyi-nyanyi Lalu anda bingung Ini gimana nih Allahuakbar kok disana Sambil maki-maki Di sebelah sini Sambil nyanyi-nyanyi Belum kita bicara Bicara teroris ya Teroris itu juga teriak Allahuakbar Lalu anda bingung Nah saya ngasih penjelasan Allahuakbar yang sambil Kebencian itu Hunya digabung Ya Hunya digabung ya Allahuakbar Semua begitu ya Ini fakta kok Faktanya seperti itu Makanya Kita mengedukasi ini Ini ada suhu HTD yang mengedukasi Seperti itu Jadi sekarang anda Nggak usah bingung ya Disana orang teriak Allahuakbar Tapi kok sambil Melakukan hal-hal Yang negatif Ya entah Entah Apa Memerusak Ya itu Perbuatan kriminal Hujat dan cacimaki Tapi sambil meneriakan Allahuakbar Tidak mungkin Allah maha besar kok Seperti itu Tidak mungkin Oh berarti mereka Nggak tahu ya Allahu Hunya itu digabung Atau tidak Cari di Alkitab Wah Ternyata ada bedanya Kalau yang digabung itu Allahnya tidak punya nama Yang teriak Allahuakbar Aku mau nanya Allahmu yang Allahuakbar Ada namanya nggak Nggak Nah beda dengan orang Kristen Kalau orang Kristen Allahuakbar Punya nama Isa Al-Masih Dan tidak mungkin Teriak Allahuakbar Allah maha besar Isa Al-Masih Melakukan tindakan-tindakan Yang negatif Pengurusahaan Hujat cacimaki Enggak Yang tidak ada itu ya Yang tidak ada Seperti itu Aduh Aduh Nancep ini Pak Tede Baru Anda tahu Bagus ini ada suhu Pak Tede ini sebenarnya Sebenarnya Orang apa sih Pak Orang Kristen Pak Ustadz ini Saya tidak suka dengan Ustadz Saya lebih suka dengan Ustadz Itu candaan saya Saya orang Kristen Pak Kristen sejati Alkitabia Bukan Teritunggal Pak Bukan Bukan penyembah segitiga Alah Segitiga itu dijemur Jangan disembah Ya Ya padat singkat dan clear Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi harus Keberakaman wajib Disyukuri Bersahabat dengan beda iman Itu bisa Kalau toh dalam Kehidupan sehari-hari Mendapati kenyataan Loko Keimanan kita Tidak sama Ya gak apa-apa Toh kita bisa hidup Bersama-sama Saling menghargai Saling menghormati Jangan hujat Jangan cacimaki Sebab menghujat Mencacimaki Tudus Segala hormat Kemuliaan Untuk Isa al-Masih Allah Hu Akhat Wa Rabbani Allah Hu Akbar Itu Allah segala masa Sebelum segala abad Sekarang Sampai Selama Lamanya Haleluya Amin